selamat pagi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang bangun datar dan keliling bangun datar oke kita akan belajar tentang kita sebelum belajar kekeliling kita mengenal dulu yang namanya segi banyak beraturan dan tidak beraturan disini ada contoh gambar-gambar bangun datar yang dia itu termasuk segi banyak beraturan segi banyak tidak beraturan atau malah bukan segi banyak coba kita akan lihat perbedaannya seperti apa segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis yang memiliki paling sedikit 3 sisi dan subut nah ini yang disebelah kiri ini merupakan contoh dari segi banyak segi banyak kalau yang sebelah kanan ini bukan segi banyak jadi yang namanya segi banyak itu dia itu dibatasi oleh suatu garis-garis kalau yang bukan segi banyak ini dia mengandung unsur ada sisi lengkungnya jadi kalau ada sisi lengkungnya ini dia kan tidak bisa membuat tidak punya sudut jadi dia bukan tergolong segi banyak karena kembali lagi ciri dari segi banyak itu harus punya sisi dan sudut seperti itu oke sekarang jenis segi banyak jenis segi banyak itu ada segi banyak beraturan nah segi banyak beraturan itu apa segi banyak yang semua sisinya itu sama panjang dan semua sudutnya sama besar ini adalah contoh dari bangun datar yang memiliki segi banyak yang beraturan nah ada lagi yang namanya segi banyak tidak beraturan disini yang segi banyak tidak beraturan itu sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar jadi contoh dari segi tiga yang warna ungu ini dia sisinya itu ada satu sisi yang tidak sama panjang yaitu sisi alas sisi alas ini lebih pendek dari dua sisi ini dua kaki sisinya ini ya terus sama periski panjang juga dia panjangnya ini lebih panjang daripada lebarnya ini jadi otomatis kan ukurannya tidak sama jadi dia tergolong ke dalam segi banyak tidak beraturan selanjut kita akan belajar cara mencari keliling bangun datar oke kita akan bahas ya satu persatu oke keliling bangun datar itu adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut jadi cara mencari keliling bangun datar itu tidak harus selamanya menggunakan rumus ya diingat tidak selalu harus menggunakan rumus kenapa karena konsep dari keliling itu sendiri itu kalau kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kalian mengelilingi misal sebuah lapangan yang bentuknya persegi panjang misalnya ya kalian mengelilingi lapangan bentuknya persegi panjang itu kan kalian mesti kalau mengelilingi kan luar-luarnya ya jadi ini tambahkan ini tambahkan ini tambahkan ini seperti itu ya jadi contoh ini persegi panjang kelilingnya berapa ya sudah ini misal startnya dari sini ya dari sini berarti 12 tambah lagi ini 8 tambah lagi 12 tambah lagi 8 sama dengan 40 cm nah perlu diingat juga sisi yang berhadapan dalam persegi panjang itu besarnya sama ya jadi yang berhadapan dengan 12 ini panjangnya juga 12 cm yang berhadapan sama 8 cm ini panjangnya 18 cm gitu nah kalau pakai rumus gimana bu boleh ada rumusnya rumus keliling persegi panjang itu 2 kali panjang ditambah lebar jadi 2 dikali panjangnya 12 cm ditambah 8 cm sama dengan ini dijumlahkan dulu ya jadi 2 kali 20 sama dengan 40 cm seperti itu sekarang kita masuk ke persegi nah persegi ini kelilingnya itu sama ditambah-tambah jadi 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13 sama dengan 52 cm atau menggunakan rumus keliling persegi itu 4 kali sisi nah panjang sisinya kan 13 cm jadi tinggal masukkan saja 4 kali 13 sama dengan 52 cm jadi pakai rumus atau tidak pakai rumus itu hasilnya harus sama ya sekarang ke segitiga sama sisi segitiga sama sisi itu ini berarti tinggal samakan saja 11 tambah 11 yang perlu diingat lagi segitiga sama sisi yang namanya sama sisi otomatis ketiga sisinya itu panjangnya sama meskipun disini yang diketahui hanya 1 ini ditulis 11 tapi pada dasarnya yang ini 11 ini 11 karena ada kata sama sisi ya kalau sama kaki gimana bu sama kaki itu panjang kedua kakinya sama mana toh kakinya bu ini yang ukurannya 11 ini itu kakinya jadi ini kalau ini 11 ini 11 ini alasnya 9 jadi 11 tambah 11 tambah 9 sama dengan 31 cm sekarang segitiga siku-siku segitiga siku-siku kelilingnya sama di jumlah jadi 8 ditambah 10 ditambah 12 sama dengan 30 cm trapezium sama kaki juga sama trapezium sama kaki pokoknya kalau ada kata sama kaki itu berarti panjang kedua kakinya itu sama besar jadi 11 tambah 15 tambah 11 tambah 13 sama dengan 50 cm nah sekarang jajar genjang jajar genjang ini konsepnya sama seperti persegi panjang tadi jisi yang berhadapan itu sama panjang jadi kalian lihat yang berhadapan sama 18 mana ini berarti ini ukurannya 18 cm yang berhadapan sama 16 ini berarti ini ukurannya juga 16 cm kita kita jumlahkan 16 maaf 18 tambah 16 tambah 18 lagi tambah 16 sama dengan 68 cm atau boleh pakai rumus 2 dikali A tambah B A tambah B itu maksudnya A itu sisi yang ini B itu sisi yang ini ini hanya penama penamaannya saja ya penamaannya saja berarti 2 dikali 18 tambah 16 sama dengan 2 kali 34 sama dengan 68 cm begitu ya oke sekian penjelasannya tadi tentang bangun datar dan keliling bangun datar jika ada yang masih belum paham bisa kalian tanyakan ke guru matematika kelas kalian masing-masing ya selamat mengerjakan setelah ini ada tugas dari bu Anita selamat mengerjakan tugasnya dan jangan lupa dikumpulkan ke guru matematika kelas kalian masing-masing terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh